Liburan ke Solo bukan hanya kulineran, keraton, atau beli batik Biar sedikit menantang, sekali-kali kamu layak nyobain berkemah di kaki gunung merapi Ya emang gak di Solo banget sih, tapi di Klaten Selama 1 jam ke depan, kami akan mengajak anda mampir ke Delos Indah Kalau durasinya nyampe sejam ya Delos Indah adalah sebuah camping ground berjarak 1 jam perjalanan dari Solo yang bisa kamu pertimbangkan kalau kamu lagi visit ke Solo Lokasi Delos Indah ada di desa Sidoreco, camatan Kemalang, kabupaten Klaten, Jawa Tengah Ada di ketinggian 1.216 meter di atas permukaan laut Lokasi ini gak cocok buat kamu yang gak tahan dingin Di informasikan hati-hati jalur 2 dari arah barat Hati-hati jalur 2 dari arah barat Segera masuk kereta api Serayu Dengan nomor perjalanan 302A Kereta api Serayu berangkat Dari Solo, kamu bisa naik KRL dari stasiun balapan Solo atau Purwosari Solo Lalu, kamu turun di stasiun Klaten atau stasiun Solo Jawa Tengah 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 Ada juga opsi naik bus jurusan Solo, Jogja Dari terminal Tirtonadi, kamu bisa pilih EK Mira atau Sumber Selamat Nantinya turun di terminal Insinyur Soekarno-Kladen Dari stasiun atau terminal di Kladen, perjalanan masih cukup jauh Jarak dari pusat kota Kladen masih sekitar 47 km lagi Kamu bisa lanjut naik ojek online atau ojek bengkolan Siapkan budget lumayan lah, 54.000 sampai 160.000 rupiah Bagi orang Solo, budget segitu mahal loh, wemernya kecil soalnya Kalau bawa motor sendiri dari Solo, estimasi biaya bensin PP kurang lebih 50.000 rupiah Sementara, kami yang bawa Suzuki R3 untuk beli bensin pulang pergi dari Solo sekitar 150.000 rupiah Tapi ada hal yang perlu kamu perhatikan Akses menuju lokasi memang cukup terjal Kalau kamu gak pede bawa mobil di medan off-road Lebih baik kamu hubungin aja pihak pengelola untuk meminta bantuan Eh, saran dari pengelola ternyata gak bohong loh Lihat nih, kita ngalamin sendiri Ada beberapa titik lokasi yang rawan selip ketika dilalui mobil Kami juga dapat info dari warga sekitar Ada spot yang terlarang dilewati kendaraan pribadi Konon, hanya tukang arit yang bisa menaklukkan medan Dengan kendaraan di segala spot di Deles Indah Jarak dari tempat parkir mobil ke camping ground cukup jauh dan menanjak Kalau males jalan kaki jauh, kamu boleh kok bawa mobil ke atas lagi Jadi mobil diparkir di dekat camping ground Asal kamu berani ya Nah, disinilah kami memarkir mobil kami Sekarang tinggal lanjut jalan kaki ke camping ground pilihan By the way, rute perjalanan dari Solo memakan waktu total 1 jam 21 menit Harga tiket masuk di Deles Indah ternyata murah banget Hari biasa Rp 7.000 Sementara hari libur atau akhir pekan Rp 9.500 Tapi ini baru tiket masuk aja ya Kalau kemah, kamu harus bayar lagi tiket tambahan plus sewa camping ground Ya, siap-siap jediakan dana Rp 30.000 per orang lah Di Deles Indah, kamu bisa pilih 5 spot camping ground Ada kem puncak monumen Deles Indah Kem omah Ico Kem gumu embangan Kem kayu lumut Dan kem gumu pentung Jangan salah pilih ya Karena ternyata gak semua camping ground disediakan fasilitas MCK Kalau kamu rewel soal kebutuhan pipis dan pup Lebih baik tanya camping ground yang disediakan fasilitas MCK Intinya gini deh Tiap camping ground ini punya ketinggian berbeda Makin tinggi makin terbatas pula fasilitasnya Tapi makin tinggi pula Konon makin asoi pula Buat nikmati alam dan gunung merapi Well, kami akhirnya pilih camp ground tertinggi Yakni camp puncak Semoga worth it lah ya Terima kasih sudah menonton Kesan pertama disini Sebuah tulisan Deles Indah Tentu saja yang pertama menyedot perhatian kami Berlatar belakang pemandangan gunung merapi Lumayan nih buat foto-foto Sayang pengunjungnya nih norak-norak loh Lihat nih Banyak vandalisme coret-coret yang ditinggalkan Please ya guys ya Kalau ke tempat wisata Kamu bayar tiket masuk itu Bukan berarti kamu bebas ngapain aja Ayolah kita jaga sama-sama tempat wisata di Indonesia ini Mungkin kamu bertanya Kesana apa harus bawa tenda dan lain-lain Jawabannya ternyata gak perlu Di Deles Indah Pengelola nyewain fasilitas lengkap Mulai dari tenda, sleeping bag, meja, kursi, sampai nesting Udah deh lengkap kayak buka toko outdoor aja Penyewaan cukup lengkap Ada tenda, ada selimut, ada hamok, ada nesting Jadi semua perlengkapan untuk camping Ataupun hiking sama ketika mau muncak juga ada Penyewaannya paling murah di 10 ribu Sampai dengan di 45 ribu Cuma yang perlu kamu catat adalah Bawa cadangan jajan, makanan, dan air minum yang banyak ya Karena begitu kamu sampai di camping ground Jauh dari orang jual makanan Kayak kami nih sebelumnya udah belanja bahan makanan Buat dimasak di camping ground Malam tiba-tiba udara makin dingin guys Kami rekomen kamu bawa jaket tebel deh kalau kesini Gak ada penerangan di lokasi ini Jadi lampu emergensi jadi barang penting disini Opsi lain adalah bikin api unggun Selain buat penerangan Emang mujara buat ngurangin hawa dingin yang mulai ngamuk Pertanyaan penting lainnya adalah soal sinyal Sinyal aman gak sih disini? Entah kebetulan atau enggak saat malam Sinyal ponsel dari rombongan kami mulai turun naik Padahal tadi sore masih lancar jaya Anehnya kalau kamu berdiri sinyalnya hidup Tapi kalau kamu rebahan sinyalnya mati lagi Untuk urusan buang hajat karena gak ada MCK Pengelola ngebulain kalau kamu mau pipis di lokasi camping ground Tapi kalau pup kamu harus turun numpang pup di rumah warga Atau kalian bikin ranjau darat Buat yang sering naik gunung Pasti paham istilah ranjau darat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bisa menghabiskan malam di alam terbuka dengan kesunyianya Bagi kami ini sudah lebih dari cukup Gunung Merapi gak pernah habis soal cerita mistis dan misterinya Di sekitar tempat ini Konon ada makam yang digeramatkan Warga mengenalnya sebagai makam Kiai Maloyopati Ada juga cerita soal pohon cemara yang keramat Konon siapa yang kencing di pohon cemara ini Biasanya bakal kesurupan Pihak pengelola sampai menandai sekitar pohon cemara itu Tapi sekarang cemara tua itu udah ropoh karena usia Kan banyak batu-batu di tengah Apa itu gak diapa-apain tergini Tapi bukan musrik ya Itu memang kita jaga keseimbangannya Biar tetap Satu untuk menjaga keseimbangan Dua untuk religinya di Merapi Itu bahwa ini satu tanda Suatu saat Merapi meletus sampai disini Itu sebenarnya ada tiga Namanya sama Kiai Hacer Mertoyanggotro Satu disini Dua di makam kampung sana namanya Kampung Tawang Satu di Namanya Kiai Gengganjur sebutannya disana Tapi Kiai Hacer Mertoyanggotro juga Itu dimasuknya wilayah Bologi Musuk Kalau dulu musuk sekarang Taman Sari Nah tempatnya persis dikenal lagi Di sekitar sini ada juga pula kisah soal Kampung Siluman Kampung itu jadi kampung mati Karena ditinggal warga mengusi imbas letusan gunung Merapi Bertahun-tahun kampung itu tak lagi terjamah manusia Nah Kampung Siluman itu selalu habis 2010 habis 19.30 habis 18.72 habis terus Kena Merapi terus 18.72 habis itu sempat habis Tapi di kembali ada orang Ini Kampung Siluman memang kampung Memang kampung Kampung itu tahun 30 aja hangus semuanya Kalau nggak salah tinggal kurang dari 10 orang yang Kebetulan sedang berkunjung ke saudaranya Dintles ini Yang disana semua habis Itu memang kampung Ini sebelah itu kampung Siluman Sudah lebih dari 30 tahun Kampung ini ditinggal oleh penduduknya untuk pindah ke kampung lain yang lebih aman Jarak kampung ini kurang lebih 1 km saja dari tempat kami berkemah Kabarnya lokasi itu kini dimanfaatkan untuk jalur trekking ekstrim sehingga tetap aman untuk dilewati wisatawan Malam berlalu subuh menjelang Saatnya menikmati keindahan lainnya di tempat ini Apalagi kalau bukan menikmati matahari terpit Ditemani segelas kopi panas Kopi panas kongen dicok Kompornya loh kasih ente Api unggunnya wis mati Jadi Ditemani segelas air galon Nikmat mana lagi yang kamu dustakan Sebelum pulang kami tertarik beli kopi Petro buat oleh-oleh Ini kopi Arabika khas dari Merapi Harganya mulai Rp30.000 sampai Rp65.000 Kalau tertarik kamu juga bisa ikut mengolah kopi Mulai petik biji kopi menjemur sampai bikin kopi siap seduh Oh iya Ada SF Coffee yang jadi opsi tempat berkuliner di Deles Indah Lumayan sih buat nyemil pisang goreng sambil ngopi santai gitu Terima kasih telah menonton! Oke guys sebelum pamit ini sedikit kesimpulan dari kami Berkemah di Deles Indah bisa menjadi opsi liburan murah meriah yang menarik Kalau kamu ke Solo Tempat ini menawarkan sensasi berkemah di alam yang belum banyak dimotif dengan tangan manusia Alam masih terjaga Menghirup sejuknya udara disini gak akan bisa kamu dapat di kota Belum lagi wallpaper hidup gagahnya gunung Merapi Plus lihat sunrise di pagi hari Kayaknya dua inilah yang bikin alasan kenapa kamu harus kembali kesini Bahkan jika beruntung kamu bisa lihat nyala guguran lava pijar dari Merapi di malam hari Jarak yang cukup jauh dari Solo sepertinya jadi satu-satunya nilai merah di rapor kami Tapi, bukankah semakin jauh sebuah tempat semakin indah pula hidden gem yang kita dapatkan? Kami pamit, sampai jumpa di tujuan berikutnya Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!